Kalau kita melihat sejarah Indonesia, saya selalu mengatakan pada banyak kawan bahwa Indonesia is a violent society. Kalau membaca tulisan saudara Wilson yang ada dalam buku ini, tulisan itu menggambarkan sejarah kelam Indonesia Sejak zaman Amanggurat, sejak zaman kerajaan Banten, kerajaan Aceh dan sebagainya Di mana hukuman mati itu betul-betul sangat kejam dan brutal dilakukan terhadap musuh-musuh politik mereka Terhadap mereka-mereka yang dituduh melakukan tidak pidana dan mereka yang tidak disukai oleh raja Dan kekejaman itu begitu luar biasa kalau kita membaca Sehingga kita tidak punya harapan untuk bisa membangun manusia yang punya respek terhadap kemanusiaan Kalau melihat kekejaman itu Saya bersyukur bahwa sebetulnya dalam sejarah Indonesia Pernah satu waktu ketika Raffles, Jenderal Gubernur dari Inggris yang berkuasa di Indonesia Mungkin Pak Muazzam Malik mengetahui hal ini Bahwa pada masa Raffles, hukuman mati sebenarnya sudah dibiadakan di Indonesia Pada masa itu That is the only time when we abolish that penalty in Indonesia Tapi sebelum itu dan setelah itu Sejarah Indonesia penuh dengan hukuman mati Pemerintahan Jokowi Memecahkan rekor eksekusi Mati dalam waktu satu tahun Jumlah eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi Sama dengan dan lebih besar Dari jumlah eksekusi yang dilakukan pada Pemerintahan Susilo Bambang Hidono selama 10 tahun Jadi kalau kita melihat angka ini Dan kemungkinan bahwa akan ada eksekusi gelombang ketiga Sehingga kita patut cemas Patut prihatin melihat hak kasasi manusia di Indonesia Apakah drag to life yang dijamin oleh konstitusi oleh Undang-Undang Nasihat 45 Itu masih akan terus dilanggar Apakah kita akan menginjak-injak drag to life yang kita semua jujur Dan dengan segala macam alasan melakukan eksekusi Karena mereka-mereka yang dituduh bersalah Nah mohon dicatat juga bahwa Kalau banyak nyata kita yang ada disini Menolak hukuman mati Bukan berarti bahwa kita tidak mengakui ada kejahatan Bukan berarti kita tidak mengakui ada tindak-tindak Dan bukan juga tidak menghendaki mereka tidak dihukum Kita menghendaki penjatuhan hukuman seberat-beratnya Apakah itu hukuman seumur hidup Hukuman seumur hidup tanpa remisi Hukuman penjara Dan hukuman tambahan lainnya Tapi bukan hukuman mati Karena kodrati manusia sebagai manusia Itu dilanggar ketika kita menjatuhkan hidup tanpa remisi Dari beberapa segi Hukuman mati bisa dikatakan Bertentangan dan tidak bisa diterima Dari perspektif hal asasi manusia Kita mengetahui bahwa Mayoritas negara di dunia Lebih dari 160 negara Sudah menghapuskan hukuman mati Sebagian besar menghapuskan hukuman mati secara absolut Tapi juga ada yang melakukan moratorium hukuman mati Baik itu de facto Maupun de jure Kalau kita membaca statementnya Ban Ki-moon Sekjen PBB Sekjen PBB mengatakan bahwa Dalam abad ke-21 Tidak ada tempat lagi buat hukuman mati di dunia Itu pernyataan dari Sekjen PBB Ban Ki-moon Dari segi konstitusi atau hukum tata negara Kita sudah menjamin hak untuk hidup Menjamin drive to life Dan sebetulnya mahkamah konstitusi Sudah mengakui Ada tujuh kategori hak asasi manusia Yang tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun Yang disebut sebagai non-derogable human rights Hak asasi yang tidak dicabut dalam keadaan apapun Oleh siapapun Dan ini putusan dibuat oleh mahkamah konstitusi Pada zaman ketuanya Prof. Jimli ASD Pada waktu itu Nah ini bukan Ini cuma kita flashback ya Saya bukan bermaksud Menyalahkan Prof. Jimli Karena menurut saya itu penting ya Ada putusan yang non-derogable human rights seperti itu Walaupun belakangan putusan yang sudah sangat bagus itu Dianulir dalam putusan setelah itu Menurut hukuman mati Pak Mawai Syahat Salah satu hakim MK pada waktu itu Mungkin bisa bercerita kepada kita Perdebatan yang sangat tajam Dalam tubuh majelis hakim mahkamah konstitusi Menurut pro dan kontra hukuman mati Saya membaca disenting opinion Yang dibuat oleh Prof. Mawai Syahat Pak Hustandi Dan Pak Lajah Yang sangat bagus Yang setelahnya sudah kita terbitkan juga Dalam sebuah buku Nah dari segi Pidana Kriminologi Selalu dikatakan bahwa Hukuman mati itu menimbulkan Efek cerah Kalau kita membaca banyak penelitian di dunia Tidak pernah ada bukti empirik Yang mengatakan bahwa hukuman mati itu Menimbulkan efek cerah Atau detail Terakhir There has never been any single story Pak Habibie Yang mengatakan bahwa hukuman mati Bisa menimbulkan Efek cerah pada pelaku-pelaku Tidak pidana kejahatan Dan Di Amerika Di Eropa sekarang ini Hukuman mati Kebanyakan sudah dihapuskan Di beberapa negara bagian di Amerika Masih diperlakukan Walaupun banyak yang sudah Tidak Melaksanakan lagi Dan Tidak pernah Dikatakan bahwa hukuman mati itu Harus dilakukan Karena Alasan-alasan pencerahan Sama sekali tidak Jadi memang Alasannya Bukan menimbulkan efek cerah Dan berapa banyak Terpidana mati yang sudah dieksekusi Di Indonesia Terutama terpidana narkoba Toh kita melihat Tidak pernah Angka kejahatan narkoba itu Menurun di Indonesia Setiap hari kita melihat Berita mengenai narkoba Nah apakah kejahatan seksual Yang terjadi Banyak sekali Itu juga akan menurun Ketika hukuman mati itu Dijatuhkan Ketika hukuman Pengebirian itu Dijatuhkan Menurut saya Banyak Banyak alternatif hukuman lain Yang bisa dijatuhkan Dan tidak bisa Kesalahan itu hanya ditimpakan Kepada individu Crime is a product of injustice Crime is a product of society Of economic inequality Terhadap kejahatan itu Saudara-saudara Tulisan dari Saudara Iqrat Sulhin Yang ada dalam buku ini Bisa menjelaskan Kepada kita semua Betapa Tidak Terbuktinya Alasan penjaraan itu Kalau kita mau melihat Alasan Politik Kita juga bisa melihat bahwa Inkonsistensi Indonesia Itu akan gampang terbaca Ketika kita pada satu sisi Membela TKI-TKI kita Yang diancam dengan pidana mati Tapi pada sisi lain Kita menjatuhkan Rukuman mati di Indonesia Akan sangat sulit Untuk menjustifikasi Pledoit Karena Wagen ke Indonesia Dua negri yang Dipidana mati Sementara kita tetap Menjatuhkan eksekusi Atau melaksanakan eksekusi Pidana mati di Indonesia Saudara-saudara Banyak alasan Yang bisa diungkapkan Untuk menolak Rukuman mati Walaupun saya tahu bahwa Banyak juga alasan Dari beberapa pihak yang Mendukung Rukuman mati Tapi Kita belum pernah Bisa menyimpulkan Sebetulnya Berapa persen yang setuju Dan berapa persen yang tidak setuju Karena polling pendapat Atau survei yang dilakukan Selalu adalah survei yang hitam putih Pertanyaannya selalu Apakah Anda setuju Atau tidak setuju Dari hukuman mati Seolah-olah In between Tidak ada bentuk Hukuman yang lain Padahal ada Hukuman seumur hidup Ada hukuman seumur hidup Tanpa remisi Dan sebagainya Nah saya masih punya Keyakinan bahwa Kalau Formulasi pertanyaan Terhadap Responden itu Memberikan alternatif Hukuman Belum tentu Dukungan terhadap Pidana mati itu Mayoritas 80-90% Seperti sekarang ini Nah saudara-saudara Ini hanya beberapa hal saja Tapi buku ini menurut saya Bisa memberikan gambaran Dan kita harus mulai Perdebatan Hukuman mati ini Memang tidak mudah Untuk bisa kepada satu situasi Dimana kita akan E-polis Menghapuskan hukuman mati 100% Pemerintah Indonesia Yang mengajukan EUKH pidana sekarang Itu sudah mengubah Hukuman mati Tidak lagi sebagai Hukuman pokok Tapi sebagai Hukuman alternatif Nah artinya apa Terpidana mati Itu akan punya Waktu 10 tahun Untuk Membuktikan Buat dia bisa berubah Dia bisa menjadi baik Dan dengan demikian Dia mendapatkan Hak untuk Diubah hukumannya Menjadi sumber hidup Atau hukuman penjara Jadi ada second chance Yang diberikan Nah mungkin ini Indonesian way Walaupun Saya pribadi Dan banyak kawan-kawan Tetap punya objektif One day Indonesia harus bisa Menghapuskan hukuman mati Karena itulah Tujuan kita Berbangsa sebutnya Memuliakan manusia Nah Menghadapi gelombang ketiga eksekusi pidana mati Yang akan segera dilakukan Setelah idul 50 Saya berharap Buku ini Bisa menjadikan Seperti yang berujukan Buat Mereka Masih Akan melakukan eksekusi Bahwa Kebijakan itu Keputusan itu Salah Dan tidak akan menyesuaikan Soalan Kejahatan Atau penerbara Koba yang kita hadapi Saya mengkritik Menko Polukam Luhut Bin Syak Penjahitan Yang mengatakan Tidak akan ada sirkus Pada eksekusi Gelombang ketiga Karena seolah-olah Pada gelombang kesatu Dan gelombang kedua Eksekusi pidana mati itu Menimbulkan kegaduhan Dan kehebohan Soal sebuah sirkus Tapi Siapa yang membuat sirkus Apakah mereka akan dieksekusi Itu mau ada sirkus seperti itu Sekarang dikatakan bahwa akan Diumumkan tiga hari sebelum eksekusi dilakukan Menurut saya juga itu tidak fair Dan tidak adil Mereka yang dipidana mati Dan akan dieksekusi Itu punya hak Untuk memperjuangkan hak hidup mereka Dan itu tidak bisa dibatasi tiga hari Itu melanggar Jadi saudara-saudara Kita memang Berhadapan dengan satu situasi yang Sangat tidak kondusif Dalam Persoalan kekuatan mati ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!